Salah satu substansi yang memiliki peran penting di dalam sel adalah air. Air atau H2O berperan sebagai pelarut membantu pengangkutan substansi-substansi seperti oksigen dan nutrien yang ada di dalam sel. Di samping itu, air yang terdapat di dalam sel menghasilkan tekanan intrasal yang berfungsi untuk menekan membran plasma yang ada di sisi luarnya. Tekanan tersebut membantu mempertahankan bentuk sel. Oleh karena itu, bila kadar air di dalam sel lebih rendah dari kadar yang semestinya, maka membran plasma yang ada di luarnya bisa mengkerut. Kerutan itu terjadi akibat tekanan intrasal yang terbentuk akibat rendahnya kadar air di dalam sel tidak cukup untuk menekan membran plasma yang ada di sisi luarnya. Nah, kadar air yang terdapat di dalam sel bisa mencapai hingga 70%. Bahkan pada beberapa organisme tertentu, seperti misalnya ubur-ubur, kadar air di dalam selnya bisa mencapai hingga 95%. Nah, karena tingginya kadar air di dalam sel, dan pentingnya peranan air di dalam kehidupan sel, maka pembahasan tentang perpindahan molekul air melintasi membran plasma dijadikan sebagai bahasan tersendiri. Nah, seperti halnya dengan molekul-molekul yang lain, air juga berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Perpindahan molekul air melewati membran semi-permeable berlangsung secara osmosis. Kalau tabung kaca yang berbentuk seperti huruf U ini disekat pada bagian tengahnya, kemudian ditambahkan air ke dalam tabung ini hingga pada ketinggian tertentu, dan kemudian pada kedua bagian tabung ditambahkan sat terlarut dengan jumlah yang berbeda, maka konsentrasi larutan yang ada di dalam kedua bagian tabung ini akan berbeda. Larutan yang ada di bagian tabung yang konsentrasi sat terlarutnya lebih rendah disebut dengan larutan hipotonik. Sementara larutan yang terdapat pada bagian tabung yang jumlah sat terlarutnya lebih tinggi disebut dengan larutan hipertonik. Kalau membran semi-permeable yang memisahkan kedua bagian tabung ini hanya bisa dilewati oleh air dan tidak bisa dilewati oleh sat-sat terlarut, maka air akan bergerak, pindah dari larutan yang hipotonik ini menuju ke bagian tabung yang berisi larutan yang hipertonik. Perpindahan air dari bagian tabung yang berisi larutan hipotonik ke bagian tabung yang berisi larutan hipertonik berlangsung hingga konsentrasi larutan yang ada di kedua sisi membran semi-permeable ini mencapai keseimbangan. Jadi kalau sudah terjadi ekwilibrium, kadar larutan yang ada di kedua sisi membran semi-permeable ini sudah tercapai, maka perpindahan molekul air akan terhenti. Kalau tetap terjadi perpindahan air dari bagian membran yang satu ke bagian yang lainnya, maka hal tersebut akan diimbangi dengan berpindahnya molekul air ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sama. Sehingga konsentrasi larutan yang ada di kedua sisi membran semi-permeable ini tetap seimbang. Tekanan osmotik berbanding lurus dengan konsentrasi sat terlarut yang ada di kedua sisi membran. Kalau kita kembali pada slide yang tadi, maka tekanan osmotik yang ada di larutan hipertonik ini lebih rendah dibandingkan dengan tekanan osmotik yang ada di larutan hipertonik. Oleh karena itu, air yang ada di larutan hipertonik ini akan berpindah melalui membran semi-permeable ini ke bagian tabung yang berisi larutan hipertonik. sehingga pada akhir reaksi posisi permukaan larutan yang ada di bagian ini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan posisi larutan yang ada di tabung bagian ini. karena air yang ada di larutan hipertonik ini berpindah ke bagian tabung yang berisi larutan hipertonik hingga konsentrasi sat terlarut yang ada di kedua bagian tabung ini seimbang. Hipertonik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu larutan yang konsentrasi sat terlarutnya lebih tinggi dibandingkan dengan larutan pembandingnya. Sementara istilah hipotonik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lebih rendahnya konsentrasi sat terlarut pada larutan tersebut dibandingkan dengan larutan pembandingnya. Kalau dua larutan yang dibandingkan itu memiliki konsentrasi sat terlarut yang sama maka kedua larutan tersebut disebut isotonis. Nah, kalau ini adalah kompartemen yang dibatasi oleh membran semipermeable yang porinya hanya bisa dilewati oleh air maka air akan bergerak dari kompartemen yang mengandung larutan yang hipotonik menuju ke kompartemen yang berisi larutan hipertonik. Nah, sebenarnya molekul terlarut yang ada di larutan hipertonik ini berhasrat untuk pindah ke bagian kompartemen yang berisi larutan hipotonik. Tapi karena membran semipermeable ini porinya tidak bisa dilewati oleh sat terlarut maka yang berpindah adalah airnya. Nah, proses perpindahan air ini maka proses perpindahan air dari kompartemen yang kadar sat terlarutnya lebih rendah menuju ke kompartemen yang kadar sat terlarutnya lebih tinggi disebut dengan osmosis. Kemampuan sel atau organisme untuk tetap survive salah satunya ditentukan oleh kemampuan dia untuk mengatur jumlah air yang masuk ke dalam sel dan jumlah air yang meninggalkan selnya. pada organisme atau sel yang berada di larutan hipotonik masalah terbesarnya adalah masuknya air dari lingkungan yang hipotonik tempat mereka berada ke dalam selnya. Nah, kalau air tersebut masuk terus menerus ke dalam sel dan tidak ada usaha yang dilakukan oleh sel tersebut untuk mengeluarkan kelebihan airnya maka pada akhirnya membran sal yang bersangkutan atau membran plasmanya akan pecah akan terjadi lisis. Sementara pada sel-sel tumbuhan yang memiliki dinding sal termasuk sel-sel bakteri dan jamur masuknya air ke dalam selnya tidak sampai menyebabkan pecahnya membran sal karena pada sisi luar membran sel atau membran plasma terdapat dinding sal yang memiliki struktur yang kaku sehingga tekanan intraseluler yang disebabkan oleh tingginya kadar air di dalam sal tidak sampai menyebabkan membran plasma pecah karena ada dinding sal yang ada di sisi luar membran plasma yang menahan kekuatan tersebut. Kondisi ini yang disebut dengan turgit turgit adalah kondisi normal pada sel-sel yang memiliki dinding sal di luar, di sisi luar membran plasmanya. Hal yang berbeda terjadi pada sel atau organisme yang hidup di lingkungan hipertonik. Karena ketika sel atau organisme tersebut berada di lingkungan hipertonik maka air yang terdapat di dalam selnya yang akan meninggalkan sel Nah, kalau jumlah air yang meninggalkan sel cukup signifikan maka membran plasma yang ada di luarnya akan mengkerut Nah, sel-sel yang membran plasmanya mengkerut biasanya tidak bisa dipertahankan untuk tetap survive dalam lingkungan seperti ini. Sementara pada sel tumbuhan Keluarnya air dari dalam selnya ke lingkungan yang hipertonik yang ada di sekitarnya itu disebut dengan plasmolisis Plasmolisis akan berujung pada kematian sel Nah, yang ideal sebenarnya adalah ketika sel berada di lingkungan yang isotonik yang tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik tempat mereka berada Karena di lingkungan yang isotonik jumlah air yang masuk ke dalam sel kurang lebih sama dengan jumlah air yang meninggalkan selnya Sehingga dalam kondisi seperti ini volume sel tetap normal Nah, contoh sel yang berada atau terdapat di lingkungan isotonik adalah sel-sel darah Sel-sel darah yang terendam di dalam plasma darah Tekanan osmotik selnya sama dengan tekanan osmotik di dalam plasma darah Sehingga dalam kondisi tersebut sel-sel darah yang terendam di dalam plasma darah tidak mengalami masalah terhadap konsentrasi air yang terdapat di dalam selnya Karena jumlah air yang masuk ke dalam sel kurang lebih dengan kurang lebih sama dengan jumlah air yang meninggalkan selnya Sehingga volume selnya tetap stabil Nah, yang menjadi masalah kalau kemudian sel berada di lingkungan yang hipotonik Misalnya sel-sel atau organisme yang hidup di lingkungan air tawar Karena lingkungan air tawar bersifat hipotonik Tekanan osmotiknya lebih rendah dibandingkan dengan tekanan osmotik sel Sehingga masalahnya adalah air yang ada di lingkungan hipotonik tersebut akan masuk ke dalam sel Nah, kalau tidak ada usaha yang dilakukan oleh sel ini untuk mengeluarkan kelebihan air yang ada di dalam selnya maka selnya akan pecah Nah, pada paramesium yang hidup di lingkungan yang hipotonik Kelebihan air yang masuk ke dalam selnya dilawan dengan mengeluarkan kelebihan air tersebut dengan menggunakan fakula kontraktil Jadi air yang masuk ke dalam sel akan ditampung di dalam fakula Nanti fakula tersebut akan membesar seiring dengan bertambahnya jumlah air yang ada di dalam selnya Nanti kemudian fakula itu akan docking pada membran plasma yang ada di luarnya Kemudian bagian membran plasma yang bersentuhan dengan membran fakula akan pecah sehingga air yang ada di dalam fakula tadi akan meninggalkan sal Itu cara paramesium untuk tetap bisa hidup di lingkungan yang hipotonik Nah, proses pembuangan air dengan menggunakan fakula kontraktil ini membutuhkan energi yang berasal dari hidrolisis ATP Sementara pada sel tumbuhan air yang masuk ke dalam selnya tidak sampai menyebabkan pecahnya membran plasma karena hadirnya dinding sel pada sisi luar membran plasma Dan ini merupakan kondisi normal pada sel-sel yang memiliki dinding sel seperti sel tumbuhan sel bakteri dan sel jamur Ini adalah spesimen paramesium yang menunjukkan hadirnya fakula kontraktil pada bagian dalam sel Fakula kontraktil ini yang digunakan untuk mengeluarkan kelebihan air yang terdapat di dalam sel Proses tersebut membutuhkan energi yang berasal dari hidrolisis ATP Nah untuk sel-sel atau organisme yang hidup di lingkungan hipertonik seperti misalnya organisme yang hidup di air laut misalnya ikan elasmobranghi kemudian kerangan yang hidup di air laut masalahnya adalah lepasnya air yang ada di dalam sel jadi air yang ada di dalam sel akan meninggalkan selnya sehingga sel akan mengalami kematian ketika jumlah air yang meninggalkan selnya signifikan olehkan itu organisme yang hidup di lingkungan yang hipertonik harus memiliki kemampuan untuk mengambil air yang ada di lingkungannya masuk ke dalam selnya untuk menggantikan air yang meninggalkan sel akibat perbedaan tekanan osmotik antara sel dengan lingkungan tempat mereka berada hal lain yang bisa dilakukan oleh sel yang hidup di lingkungan yang hipertonik adalah memaksa garam yang terdapat di dalam selnya untuk meninggalkan sel nah pada sel tumbuhan yang hidup di lingkungan yang hipertonik air yang terdapat di dalam selnya juga akan meninggalkan selnya sehingga kondisi ini yang akan menyebabkan terjadinya plasmolisis plasmolisis akan menyebabkan sel-sel tanaman tersebut menjadi layu nanti tanaman yang layu bisa berujung pada terjadinya kematian sel hasil penelitian yang dilakukan oleh dua orang ahli yaitu Peter Egre dan Roderick McKinnon menunjukkan bahwa air melintasi membran plasma dengan cepat jadi air masuk ke dalam sel atau meninggalkan selnya berlangsung dengan kecepatan yang tinggi dari penelitian kedua ahli ini ditemukan bahwa air tersebut bergerak melintasi membran plasma melalui satu jenis protein integral yang berbentuk seperti channel channel integral yang berbentuk seperti channel yang menjadi tempat lewatnya molekul-molekul air disebut dengan aquaporin jadi aquaporin adalah protein integral yang terdapat pada membran plasma bentuknya seperti channel yang menjadi tempat berpindahnya molekul air melintasi membran plasma sampai sekarang dikenal ada 12 jenis aquaporin aquaporin pertama ditemukan pada membran eritrosit dalam jumlah yang melimpah di samping itu 4 jenis aquaporin yaitu aquaporin 1 2 3 dan 11 ditemukan pada sel-sel ginjal terutama pada sel-sel epitel yang menyusun dinding tubulus ginjal aquaporin tersebut berperan untuk mengangkut air melintasi membran plasma yang menarik adalah aquaporin 2 yang banyak ditemukan pada tubulus ginjal yang terdapat pada tubulus contortus distal dan yang terdapat pada collecting tubul karena aquaporin 2 ini ternyata proses pembentukannya diatur secara hormonal jadi ketika tubuh menganggap bahwa air yang terdapat di dalam urin yang ada di dalam tubulus ginjal harus diserap kembali harus direabsorpsi maka hipofisis bagian posterior akan mensekresikan satu jenis hormon yang disebut dengan vasopresin nah vasopresin ini yang merangsang pembentukan aquaporin 2 yang terdapat pada collecting tubul dan tubulus contortus distal supaya air yang terdapat di dalam lumen tubulus ginjal direabsorpsi dimasukkan kembali ke dalam aliran darah melalui sel-sel epitel yang menyusun dinding tubulus ginjal ini nah oleh karena itu ketika protein aquaporin 2 ini cacat sehingga tidak fungsional maka proses reabsorpsi air yang ada di dalam tubulus ginjal akan terganggu nah terganggu proses reabsorpsi air yang ada di dalam lumen tubulus ginjal menyebabkan volume urine yang diproduksi oleh ginjal melebihi dari normal nah tingginya kadar urine yang terbentuk akibat terhampatnya proses reabsorpsi air yang terdapat di dalam tubulus ginjal disebut dengan diabetes insipidus yang berkata yang